Oke, Alhamdulillah Teyeknya sudah masak Semua Jangan lupa ya teman-teman Subscribe-nya, like, dan komen-nya Coba rasa Kukunya Mantap Terasa terinya, bumbunya pas Mantap Terima kasih Fer Assalamualaikum teman-teman semua Ketemu lagi dengan Salimaka Tering Hari ini saya akan membuat Teyek ikan teri Tiga minggu yang lalu Saya buat peyek Ika kacang Sekarang peyek teri Dengan cetakan seperti ini Bahan-bahannya sebagai berikut 2 kilo tepung beras Dengan 1 sendok Dengan 4 sendok makan Tepung kanji 800 mili Santan Santan kental ya Teri Seperempat kilo Telur 4 butir Garam 2 sendok makan Bumbu kaldu 2 sendok makan Bawang putih 2 on Ini 3 ruas jari kunyit Ketumbar 4 sendok makan Sudah saya gonseng Sudah blender 2 on Kencur Ini kemiri 2 on 1 sendok makan kapur siri Setengah on Daun jeruk Dan Sudah begitu Bahan-bahannya Nanti kalau garamnya Kita Rasain dia Telur Sebanyak 4 butir Oke Kita masukkan Ini Sudah saya geprek dulu ya Kemirinya Kita masukkan Ini bawang Untuk kita blender nih Kita masukkan lagi Kencur Masukkan Biasanya kan Jeruk Saya iris-iris Sekarang ini Saya eksperimen Saya blender aja Masukkan air segelas ya Mana ini Daun jeruknya Daun jeruknya Daun jeruknya Mana daun jeruk Daun jeruk Kita masukkan Kita blender Langsung semuanya Nah Nanti rasanya Beda loh Teman-teman Teman-teman Diiris Sama di blender Ini kena airnya kurang Kita tambah 2 gelas lagi Ya 2 gelas Airnya Kita blender ya Terima kasih telah-telefas Terima kasih telah-telefas Terima kasih telah-telefas kita masukkan bawang bumbu masukkan bumbunya kita masukkan telur yang 4 butir tadi masukkan garam masukkan bumbu kaldu tumbar kapur sirik di kita ini aja ya saring mana saringannya itu saringannya itu aja yang kecil ada sampai naik disini ini tambahin air disini tarik sampai naik dikacau sendoknya bukan ini sayang saya sendoknya bukan ini sendoknya yang kecil aja yang ini ada kerokannya gitu loh ada disitu tuh yang kecil aduk berbeda ya dengan konten kemarin masukkan santan masukkan santan masukkan santan deh oh ini masih kurang nih airnya masukkan aja santan masih kurang iya biar santan enggak sepuluhnya airnya kurang kalau mau ngomong apa ini kita goreng lagi tarik aku sambal masukkan santan karena masih gumpal-gumpal masukkan dulu awas tumpah jadi akhirnya ya akhirnya enggak apa-apa mana airnya kenapa adik leh karena dikasih kunyit cantik warnanya mudah-mudahan rasanya enak ya singgupal bro dengan tinggi-tinggi buka besar aja tuh tumpah kan wow airnya kurang kepung kanjinya 4 sendok makan dari setengah kilo tepung 1 sendok makan ini 4 sendok makan karena 2 kilo ya 2 3 4 udah cukup ini airnya kurang tambah lagi enggak bisa diaduk nih kurang besar tempatnya enggak iya iya ada di situ ambil tempatnya langsung besar aja nanti kita masukkan air itu takar ini aja ya teman-teman karena saya enggak pakai liter berapa air ditambah lagi karena goreng ini kita masukkan semua ya nanti kita masukkan semua berarti sudah air mentahnya air biasa putih itu 800 ml santan tadi 800 ml ini masih kental nih ini yang hijau-hijau ini kenapa ini hijau-hijau sama apa ini bawang ketumbar sama daun ini daun jeruk hijau yuk kita goreng kita goreng dimana sayang nah bumbu dengan kayak gini nih caranya nah kita panasin tempatnya kita kasih teri nah taburin teri disana kita masukkan seperti ini dan rasanya coba rasanya ti komentar ti aku lihat kamu boleh gimana rasanya ti coba hmm lapung terus enak ya gurih gurih ya oke jadi teman-teman bumbu yang tadi yang ini yang pas konten kita enggak tambah-tambah lagi garamnya pas oke alhamdulillah kayaknya sudah masak semua jangan lupa ya teman-teman subscribe-nya like dan komen ya teman-teman - ya teman-teman seinket digwan sehingga jangan lupa ya teman-teman Iowa zdję kay kay lig mów mud ini path k